Hai guys kita ketemu lagi di channel Kakak Siti Nulyani Sanipar apa kabar teman-teman buat teman-teman yang baru pertama kali berkunjung di channel Kakak Siti jangan lupa like comment and subscribenya supaya teman-teman tidak ketinggalan info dan video terbaru dari Kakak Siti teman-teman ya pencerawatan deh ini lagi jerawatan nggak usah fokus di jerawatnya nanti aku bersihkan aku perawatannya pakai Love Nature ini tonernya terus terus jadi aku fokus disana untuk membersihkan ini nanti hilang gitu oke kita mulai produk yang mau Kakak Siti review kali ini adalah parfum dari Oriflame kebetulan di bulan depan parfum ini adalah discount teman-teman aku mau share parfum ini diskon di katalog September 2020 dan juga love up feel good di katalog September 2020 aku mau betul kedua parfum ini teman-teman tinggal pilih parfum mana yang teman-teman mau pilih mau beli aku mau kupas kandungan dari parfum ini dan juga selera teman-teman yang kedua-dua ini bisa unisex cowok dan cewek Oke kita mulai dari love up isi 50 mili seperti ini bisa digenggam gini bisa dibawa kemana-mana teman-teman praktis terus botol kacaan tutupnya ini plastik ringan seperti ini teman-teman botolnya karena kebetulan aku udah pernah nge-review ini jadi kita review ulang spray-nya seperti biasa bagus ini kategori parfumnya aromatic spicy top notes dari parfum ini adalah plump yang middle note-nya itu black pepper dan base note-nya itu sandalwood kayu-kayu kuant aromatic spicy berarti kan segar-segar gitu ya kalau aromatic itu segar gitu terus ada spicy-nya berarti dia agak-agak spicy dari black pepper-nya oke aku bilang sebenarnya parfum ini aku suka dia manis dan spicy-nya itu dari black pepper-nya tapi ya enak gitu ya kalau aku bilang ini parfum ini unisex lu aja bisa pakai terus sekilas kayak permen apa ya sekilas kayak permen plump permen permen-permen manis yang plump itu aroma plump itu kayak gitu aromanya spicy dari si black pepper-nya itu berasa terus membuat parfum ini hangat gitu ya hangat gitu kita pakai untuk orang yang suka yang wanita feminin kalau cewek gitu ya sama cowok juga nggak suka parfum-parbum yang nyegra parfum-parbum yang kuat ini cocok buat teman-teman jadi dia manis kategorinya ini sebenarnya manis dan hangat gitu ada spicy-nya terus sandalwood-nya itu berasa ayuannya tapi tidak apa ya tidak terlalu rempah-rempah banget gitu ya gitulah kalau aku bilang sih dari si Love Up ini kalau dikatakan Kak Siti suka nggak sih parfum ini untuk sehari-hari ini karena parfum kategori yang dipakai sehari-hari ya si Love Up ini sama si Eclat Made Moselle itu ini cocok nih aku suka parfum ini termasuk Nadia juga suka dengan ini dan Pak Dhani juga suka jadi ketiga mau pakai ini untuk sehari-hari oke aku sudah review parfum ini Love Up ada di video Kakak Siti sebelumnya mau buat teman-teman yang lagi memilih gitu ya bulan depan ini Eclat Made Moselle Made Moselle ini diskon teman-teman jadi aku mau compare jadi dikatalog dikatalog September mana teman-teman mau pilih produknya aku mau kasih gambaran yang mana sih yang mau dibeli Love Up apa Eclat Made Moselle gitu ya semua orang punya segmen ya segmen selera masing-masing untuk parfum tapi ini untuk review dari Kakak Siti jadi kalau diantara dua ini sebenernya dua-dua parfum ini saya suka gitu ya tapi punya keunggulan masing-masing oke Eclat Made Moselle ini ini kecil 50 ml EDT juga sama dengan Love Up tadi ini adalah unis ya eksporum men and men bisa dipakai sehari-hari karakternya Feminine ini dari dari namanya aja sudah identik dengan dan Prancisnya gitu Made Moselle itu yang ada di namanya terus kita mulai dari kategori parfum ini adalah floral fruity jadi bunga-bunga dan buah-buah gitu ya aku sudah pernah review ini teman-teman di seri Eclat teman-teman bisa lihat di album video manis ya seger ya manis-manis ini dari sesuai dari kategorinya itu adalah floral and fruity jadi top notes dari parfum ini teman-teman ketahui bahwa dia dari buah pir, bunga fresia dan juga apel jadi kedua ini dominan banget dari si apel sama buah pirnya itu pertama kali disemprot ya middle note nya itu adalah bunga apa namanya jasmine dan kembang sepatu hibiscus itu jadi campuran buah dan bunga itu melekat di parfum Eclat Made Moselle ini kalau teman-teman menyukai parfum floral fruity ini cocok buat teman-teman dan base note nya itu Ember dan Max biasanya kalau parfum parfum yang ada Max nya dan Ember nya aku pasti suka 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 pakai untuk kesehari-harian jadi kalau aku bilang Love Up ini dan Eclat Made Moselle ini bisa dipakai sehari-hari cocok banget buat teman-teman pakai sehari-hari kalau aku bilang ya karena kebetulan suami aku juga pakai dan aku juga pakai jadi kategori kedua parfum ini ringan bisa kita pakai buat sehari-hari gitu bergegitan sehari-hari dan parfum ini EDT ketahanan dari parfum ini 4-6 jam jadi bisa tahu karena praktis bisa dibawa kemana-mana teman-teman bisa bawa ini di tasnya teman-teman gitu ya enak gitu ya jadi sebenarnya kedua kategori parfum ini kalau aku bilang manis kategori manis ini manis spicy gitu ya kategori hangat ini manis apa namanya lembut gitu ya manis lembut kalau yang ini dan ini kan ada spicy nya dari black peppernya itu jadi berasa banget dia spicy dan hangat gitu ya terus kalau aku bilang kalau teman-teman pakai parfum mirip Love Up ini mirip-mirip kayak mirip ya mirip kayak happy disiap gitu yang happy disiap aroma-aromanya strawberry kalau happy disiap itu terus ada buah birnya gitu dan buah bir itu juga ada di sini di eclat di eclat made mussel ini jadi kedua parfum ini teman-teman yang suka aroma yang ringan-ringan kayak strawberry kayak happy disiap itu ya strawberry dan buah bir dan eclat made mussel ini bisa jadi pilihan teman-teman sama si lo maaf ini jadi ini lebih spicy manis spicy ini lebih manis aroma buah gitu teman-teman kamu pilih yang mana jangan lupa teman-teman kalau pilih tinggalkan di kolom komentarnya teman-teman suka kolom komentar itu buat teman-teman membantu teman-teman yang lain untuk dapat review parfum dari Siti dan teman-teman juga membantu orang lain untuk membeli parfum oleh flame terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton sampai jumpa di video Kakak Siti selanjutnya jangan lupa like dan comment subscribe thank you dadah selamat menikmati selamat menikmati